Diabralik informasi lainnya, Pemirsa Panitia Pengawas Pemilu Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat menemukan ribuan daftar pemilih sementara yang bermasalah. DPS tersebut tersebar di enam kecamatan. Panwaslu Kota Mataram menemukan 2.984 data pemilih sementara masih bermasalah dan perlu dilakukan verifikasi faktual kembali. Dari data pemilih bermasalah ini, diantaranya terdapat 411 pemilih belum terdaftar, 490 pemilih meninggal dunia, dan 659 pemilih fiktif. Panwaslu Kota Mataram telah merekomendasikan ke KPU Kota Mataram agar data tersebut segera ditindaklanjuti dan diverifikasi kembali. Pemilih yang mengalami gangguan jiwa, itu 6 orang. Kemudian yang bukan penduduk Kota Mataram, yang masuk dalam DPS itu, sebanyak 8 orang. Kemudian pemilih yang berpotensi ganda, ini 808. Panwaslu juga memperingati KPU Kota Mataram, jika tidak dilakukan verifikasi, maka KPU Mataram harus menunda pengumuman data pemilih tetap. Namun divisi teknik KPU Kota Mataram belum bisa melindaklanjuti, pasalnya data yang diberikan Panwaslu Kota Mataram belum lengkap. Tidak bisa menunda-lanjutinya secara ini. Cuma tetap kami turunkan, menunda-lanjutnya. Cuma untuk eksekusi lebih cepatnya kan tidak bisa. Format yang digunakan juga formatnya KPU. Makanya saya waktur di data yang mereka dapat juga dari PPS. Pengumuman DPT untuk Kota Mataram akan dilakukan pada tanggal 21 dan 22 Oktober mendatang. Dan data pemilih yang belum terdaftar dapat segera lakukan pendaftaran kembali pada data pemilih tetap tambahan yang akan dibuka setelah DPT diumumkan. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Dini Rahmawati memberitakan.